selamat menikmati 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 alkitab selamat menikmati selamat menikmati buku selamat menikmati kenapa terima kasih selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati peristiwa bukan menikmati selamat 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 menikmati lembang sombuk setiap dibelih tersebut salah ini bangkit dari sebuah perusahaan Dibeli dengan harga 19 miliar dolar Amerika Kira-kira asal Amerika beda sedikit ya Sudara bisa bayangkan Terus yang beli anak muda Lagi umur 28 tahun Siapa nama Mark Jokor Nah hari ini ya Saya ingin pusnya anak-anak muda Catat ya semuanya Kalau saudara Suka menggunakan sosial media Mau Facebook Mau Google Mau Yahoo Mau Twitter Mau Whatsapp Mau apa saja Dan saudara tidak pernah tahu sejarahnya Dan nama pendirinya Engkau jahat gitu aja Setuju saya ngomong ini? Saudara Kenapa saya selalu mengajarkan Orang-orang muda Untuk mempelajari mereka Satu Belajarlah selalu memberi Appreciation To someone Yang menemukan sesuatu Saya itu tiap kali ada Ayo oke Siapa penemu Google Harus kamu enggak tahu Yang pakai Google tiap hari Ayo siapa? Jangan bilang lupa Enggak mungkin lupa Jawabannya cuma tahu Enggak tahu Enggak ada kata lupa Ayo siapa penemu Google? Jangan bilang bahsulit ya Harus kamu Ayo cepetan Ayo siapa penemu Google? Pendiri Google Ayo cepetan Ayo cepetan Ayo cepetan siapa? Larry siapa? Banyak nama Larry Larry Page Saya itu tiap kali ada berita tentang mereka dua Saya tidak akan lewat Belum lama Google itu menjadi perusahaan terfavorit sedunia Dalam tiga tahun berturut Karena kantor Google Kantor pusat Google itu dibuat sedemikian rupa Di Amerika Sebenarnya kantor ada kolam renangnya Ada fitness centernya Ada orang main bilian Enak sekali Nah Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Google didirikan Biji Ayo Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa cepet? 98 Iya tanggal? No Lihat disitu 7 atau 4 Tahun? 98 Dan Dengan modal 800 Sekian puluh US dollar Di sebuah garasi Tempat dua mereka ini Kos Nah kenapa saya Suka sekali mempelajari mereka Sebab mereka punya vision Untuk hidupnya Betul tidak? Kalau Larry Bajan Sergei Brin Tidak punya vision Untuk membuat dunia jadi lebih mudah Dalam hidup Logika mereka Waktu menemukan Google itu Sederhana sekali Mereka itu mikir begini Kenapa sih orang itu Serepot-repot Lebih bibliotek Cari buku Sebanyak itu Harus bawain buku Setebel itu Untuk apa Repot-repot Sederhana sekali Mereka menemukan visi Mereka itu ingin Supaya hidup itu Jadi lebih easier Lebih enteng Lebih mudah Tidak ribut Saya nyambung sedikit ke sini Siapa tahu sejarahnya Kenapa Steve Jobs Bisa menemukan iPad Yang pakai iPad Tidak terus sejarahnya Bertobat Karena sudah tidak Menghargai orang itu Saya tahu sejarahnya Simple sekali Waktu itu dia sudah menemukan iPod Sudah menemukan Suatu hari Lunchtime Steve Jobs Belagi makan Di sebuah food court Tiba-tiba dia lihat Pemandangan yang Buat dia itu Tidak enak Begitu banyak orang Di food court itu CEO-CEO muda Ya Atau karyawan-karyawan Itu lagi cari plug itu Untuk laptopnya Bisa bayangkan Sambil makan Terus ributnya Kabel ada dimana-mana Sambil Steve Jobs itu Makan Lunchnya Dia itu mikir Bagaimana caranya Supaya dunia itu Tidak ribet Seperti ini Untuk dia bisa Menemukan laptop Yang begitu simple Tidak perlu Tibet Tidak perlu Kami Dia balik ke kantor Dia putar Otaknya Lahir lahir Saya punya Tiga versi Biografinya Steve Jobs Saya sangat Mengidolakan Dia Waktu dia meninggal 5 tahun 2011 2012 Saya bisa Nangis Perjuangan hidupnya Sangat Luar biasa Saya mau tanya Kepada Sampai akhir hidupnya Agama Astrid Coba Setibuja agama hidup Nah ini kisahnya Kisah Steve Jobs itu Seorang anak yang betul-betul Malang Sangat malang Nasibnya Ibunya Mahasiswi Semester 4 Ke semester 5 Free sex Dengan Kakak Tingkatnya Orang Arab Hamil Oma Opanya Dari pihak mamanya Marah Sebab tahu Yang mengambil ini Orang Arab Mereka gak surah Paksa Kukurkan Kukurkan Mamanya Steve Jobs Gak mau Dia mau berusaha Mempertahankan Bayi Maka itu Dari Kisah Steve Jobs ini Saya bisa bicara Kepada banyak orang Sehancur apa Asal usulmu Ya Ceritakan Ke teman-teman Saudara Sehancur apa Asal usulmu Ya Serusak apa Orang tuam Jangan Pernasalahkan Mereka Katakan Amin Karena tidak ada Seorang pun Yang bisa buat Anak di dunia Kalau bukan Bapak kita Di surga yang buat Jadi Jadi Mahasiswa ini Tidak mau Guberkan Satu hari Ada satu keluarga Kristen Namanya Thomas Jobs Saya gak tahu Hubungannya apa Pokoknya Thomas Jobs ini Tahu Langsung Diadopsi Sejak Kandungan Steve Jobs Mamanya Steve Jobs Umur 5 bulan Zaman itu Belum ada USG Jadi gak tahu Ini anak baik Cacat Sehat Laki Perempuan Gak tahu Ini keluarga Kristen Sampai lahir Langsung diambil Maka itu Kalau saya ingat Meninggalnya Steve Jobs Lalu di Twitter Di Facebook Di kolom-kolom Ya Social media Ada kolom kecil Yang saya suka Dunia Memuji Ibunya Steve Jobs Ada satu kalimat Yang Buat saya menangis Kami berterima kasih Kepada Anda Karena Anda Tidak membunuh Bayi itu Apa jadinya Kalau Anda Bunuh Bayi itu Kami gak punya Teknologi Yang semudah Aduh Itu saya Baca itu Saya menangis Nah Tapi sayang Kira-kira Umur 6 Atau 7 Tahun Saya lupa Di bawah 10 tahun Orang tua Angkat Adopsi Ini Cerai Maka Steve Jobs Kecil Jadi Tunawisma Jadi Homeless Nah Disitu Sejarah Mencadat Gereja Menolak Waktu Anak ini Datang ke Gereja Diusir Dalam badan Dia lapar Karena Anak kecil Perlu Shelter Juga Dia Ketemu Kelompok Hari Krishna Cadet Nah Kisah Ini Sama Dengan Kisah Mahatma Gandhi Waktu Dia Pernah Ke Gereja Diusir Langsung Oleh Asia Karena Ingat Pakaian Mahatma Gandhi Surah Sadar Jepit Cuma Pakai Sari Buat Laki-laki Pakain Diikatkan Pakai Tongkat Diusir Makan Dalam Memuar Mahatma Gandhi Ada Sebuah Kalimat Yang Menyakitkan Buat Gereja Kesalahan Gereja Oh Ternyata Orang Kristen Tidak Mengikuti Ajaran Yesus Seandainya hari itu Gereja Menerima Mahatma Gandhi India Ceritanya lain Samana Steve Jobs Ditolak Oleh Gereja Diterima Oleh Hari Krishna Dan Hari Krishna Yang menghidupi Anak ini Memberi Makan Memberi Shelter Sampai Dia dewasa Nah Steve Jobs Itu juga Orang yang Punya Visi Tau Film Avatar Itu Perusahaan Steve Jobs Yang Buat Kalau Zorba dengar Kata Pixar Pixar Apa Pixar Macanya Pixar Itu Melis Steve Jobs Apple Dia mendirikan Dan terus Inovasi itu Tidak berhenti Sampai Hari Zorba Perhatikan Semua Sosial Media Itu Penemunya Anak-anak Muda Di bawah 30 tahun Yang paling Gila Yang Mark Zuckerberg Waktu Dia menemukan Facebook Dia baru Umur 18 tahun Tanggal Berapa Bulan Berapa Tahun Berapa Facebook Didirikan Dia harus Tahu Tuh Corang pake Facebook Tiap hari Enggak Pernah Mengapresiasi Penemunya Cangkat 4 Februari Eh 10 Februari 2004 Itu Facebook Didirikan Jadi Belum 11 Baru 10 Tahun Sekian Minggu Facebook Itu Hebat Sekali Nah Kenapa Mark Zuckerberg Bisa Bisa Mendirikan Itu Karena Dia punya Visi Maka Itu Cari Sudah Sekolah Di Melbourne Negara Ini Punya Internet Yang Cukup Bebat Dibanding Indonesia Bukan Maka Itu Gunakan Internet Awas Kamu Lihat Permikiran Fitrus Saya Colok Matam Yesus Setuju Saya Ngomong Ini Internet Itu Buat Jendela Dunia Terbuka Luas Dengan Mengetahui Banyak Itu Yang Sajurkan Pada Anak Anak Muta Lihat Fakta Siapa Pendidinya WhatsApp Penemunya WhatsApp Ayo WhatsApp Siapa Penemunya Aduh Ini Orang Orang Dipakai Tiap Hari Gak Tau Penemunya Awas Sekarang Yan Kom Yonatan Awas Yan Kom Orang Ukraina Maka Itu Ukraina Perang Dan Yan Kom Muncul Itu Punya Kagu Nah Umur 16 Tahun Yan Kom Dibawa Mamanya Pindah Ke Amerika Dengan Istilah Untuk Mengejar Pemerekan Dream Yang Banyak Orang Orang Dari Daerah Timur Lari Ke Amerika Ini Ibunya Miskin Sekarang Tiba Di Amerika Mereka Jadi Bum Ada Suatu Shelter Yang Dibangun Oleh Pemerintah Dan Itu Gereja Yang Memberi Makan Mama Dan Anak Ini Tiap Hari Yan Kom Yang Masih Muda 16 Tahun Dia Tidak Mempasrah Tidak Menyerah Kepada Kemiskinan Dia Berjuang Akhirnya Dia bisa Kuliah Di Seattle University Nah Sampai Dia kuliah Dia tuh Senang Komputer Terus Dia kerja Di Yahoo Nah Waktu dia kerja Di Yahoo Dia ketemu Dengan Brian Atten Sahabat Ini Seperti Teman Main Tennis Yang Saum Membeli Umpan Nah Akhirnya Dua orang Ini Menemukan Watch Up Itu Nah Waktu itu Mereka Sempat Melamar Di Google Tapi Ditolak Mentah-mentah Oleh Google Maka itu Ketika Watch Jadi Hebat Google Nyesal Kenapa Nggak Terima Tua orang Yang Hebat Saudara Sekarang Pengen Watch Di dunia Itu Sehari Bisa Sekian Miliar Orang Hebat Nah Waktu Penanda Tamanan Penjualan Itu Dengan Mark Zuckerberg Yang Mengharukan Saya lihat CNN Waktu itu Yang Kominta Kepada Mark Zuckerberg Kalau Bisa Transaksi Ini Dibuat Di Selter Yang Memberi Mereka Makan Itu Mengharukan Sekarang Cuma Saya Waktu Yang Kom Tandatangan Penjualan Itu Ibunya Sudah Meninggal Dan Disempat Berkata Untuk Berterima Kasih Kepada Ibunya Yang Memberi Dia Dorongan Bisa Kenapa Yang Kom Bisa Menurikan Wajah Karena Dia Punya Fisi Bagaimana Dunia Ini Bisa Dikonek Dengan Begitu Cepat Dan Begitu Murah Saya Kalau Dirupiakan Hari itu 19 Miliat Itu Hampir 220 Triliun Rupiah Kalau Saya Nggak Bisa Bayangkan Uang Sebanyak Itu Begini Aja Belikan Kerupuk Semua Maka DKI Jakarta Seluas Itu Terkubur Kerupuk Sebalam 20 Meter Sebaya Ya Oke Gitu Nah Untuk Mempermudahkan Ayo Miliki Visi Amen Saya Tanya Kepada Suara Semuanya Mendapat Visi Itu Gratis Atau Bayar Gratis Modal Cuma Fish and Chip Makan Nanti Keluar Ide Di Otak Saudara Kalau Nggak Karedok Atau Ketoprak Terserah Membagi Modal Serius Visi Itu Gratis Maaf ya Jangan Tersinggung Tapi Ini Cara Saya Ajar Waktu Saudara Bertakta Di Kamarnya Cuma Sekian Sentimeter Per Sekit WC WC Mas Duduk Bacanya Orang PAB Itu Sebelum Bertakta Yang Cuma Sekian Menit Di Jangan Jangan Bertakta Satu Jam Ngapain Percayalah Saudaraku Bisa Mendapat Kenapa Ini Temu Apakan Ini Oke Lah Gap Citi WC Betul Tidak Duduk Bertakta Sekian Menit Itu Kalau Saudara Menggunakan Waktu Yang Sebaik Baiknya Jadi Saya Ini Paling Cerewat Badan Anak Muda Juga Paling Saya Tau Mereka Mau Masuk Kamar Itu Saya Berkata Jangan Ngupil Jangan Garok Terus Mikir Kapan Kawin Awas Setuju Saya Ngomong Ini Waktu Mau Masuk Ketata Itu Siapkan Aku Dapat Ide Apa Sebentar Lagi Ada yang Amin Betul Tidak Nunggu Bus Nunggu Train Nunggu Orang Jangan Cuma Mudah Kenapa Setelat Awas Begitu Duduk Dia Mikir Sesuatu Pasti Keluar Visip Keluar Satu Ide Yang Luar Sudara Maka Itu Saya Anjurkan Kepada Semua Sudara Anak Muda Kalau Engkau Sejak Kecil Hobimu Membaca Biografi Biografi Maka Engkau Jadi Orang Setuju Engkau Membaca Biografi Itu Akan Memotivasi Hidup Nah Salah Satu Sebab Mengapa Saya Sebagai Batuan Saya Bisa Begitu Banyak Tahu Tentang Inventor Inventor Ternyata Dari SD Tuhan Sudah Memberi Saya Sebuah Ide Saya Suka Baca Biografi Zaman Saya SD Yang Namanya Buku Masih Mahalnya Luar Biasa Saya Cuma Pinjam Pinjam Engk Pernah Bisa Beli Buku Sebeni Zaman Bayangkan Saya Masih SD Itu Masih Pakai Batu Tulis Umus Ngalami Gak Batu Tulis Tahu Batu Tulis Batu Tulis Betul Batu Gak 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 Buku Saya Sampai Kelas 4 SD Saya Masih Bagi Batu Tulis Gak 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 Buku Bayangkan Kalau Teman Teman Iseng Dipecahin Batu Tulis Abis Memang Tibis Ada Ada Gak Pagi Batu Tulis Karena Yang Paling Umus Bagaimana Bayangkan Tapi Ruh Kudus Sudah Saya Belum Percaya Tuhan Walaupun Kristen Karaget Ternyata BIO Geography itu Sangat memotivasi Setuju saya ngomong ini Baca Semuanya Baca biografi Akan memotivasi Gitu Hebat Percaya Bahwa visi itu gratis Semua orang bisa dapet visi Maling pun punya visi Loh kok tau gak jangan tertawa Kalau maling Kalau perangkok pemerkosa Tidak punya visi Mungkin mereka bisa melakukan kejahatan Pembunuh punya visi Saya bertiba di Australia Seminggu yang lalu pasir di Sabtu Saya suka ikuti berita Wah seminggu ini Saya cari berita terus Anak-anak muda tau gak Five SOS Grup anak muda Oke satu Five SOS Ini orang Australia gimana Itu grup anak muda yang umurnya 19 sampai 18 tahun Sekarang hit number one in the world Mereka lagi membuat tour Amerika Belum lama mereka membuat tour ke Eropa Kuasa itu kalau lihat anak muda Bisa semangat itu Hebat sekali Dan ini membuat Australia jadi punya nama dengan musiknya di dunia Karena Five SOS itu tadi Cuma empat anak muda Cari nanti Berita tentang mereka Yujuk mereka sudah mendunia betul-betul Hal-hal seperti ini Yang kita harus tahu Bagaimana perkembangan dunia ini Maaf saya ngomong ya Ketika Tuhan itu dimasukkan ke dalam agama Catat kata ini Ketika Tuhan itu dimasukkan ke dalam agama Ternyata dia jadi Tuhan yang kejam dan jahat Berarti gak maksud saya Ini serius Ketika Tuhan itu kita masukkan dalam agama Dia jadi pribadi yang jahat dan kejam Lihat kejahatan di dalam agama Di dalam agama membunuh orang yang tidak seagama Itu boleh Jahatlah Tuhan yang seperti ini Termasuk Kristen Lihat zaman reformasi Siapa yang membunuh pengikut telutan Gereja sebelumnya Dan itu berlanjut terus Ngeri sekali Maka itu Saudara Kenalilah Tuhan kita Bukan karena sebuah agama Kenali dia sebagai papa yang baik Amin Kalau papa Itu gak ada agamanya Papa itu papa Dia sebagai pribadi Maka itu Ayo Kita melihat Alkitab Sebagai sebuah kebenaran Yang bukan karena agama Tapi karena Dia dalam pribadi yang luar biasa Apa luar biasanya Ya ini tadi Dia memberi visi Ya ngetel Zeraya tadi itu Dia memberi visi kepada Anak-anak muda Anak-anak muda Your young man Chelsea Visius Kenapa papa memberi visi Buat anak-anak muda Supaya dunia ini makin indah Hidup itu makin mudah Ini yang kita harus tahu Jelas ya Hebat sekali Kalau masih musik saudara Bisa punya visi Terima visi Yang hekti Sungguh Tuhan akan dipemuliakan Dalam kehidupan kita Dari mana muncul visi Sebelum saya tunjukkan Alkitab Saya tunjukkan fakta Ternyata semua Biodiversity yang saya baca Semua inventor Bisa menemukan Something Itu cuma satu Yang ada di hidup mereka Yaitu Tiap kali Mereka mikir Tentang orang lain Hebat bukan Saya ulangi lagi Catat ini Visi Itu akan Saudara dapatkan Setiap kali Saudara mikir Semua Atau Satu kelompok orang Oke Saya beri contoh Kalau saya sebut Nama Alexander Graham Bell Saudara mikir Apa Penemu telpon Baca sejarah Waktu umurnya Baru dua puluhan Apa yang menemuk Apa yang membuat dia bisa berpikir Menemukan telpon Waktu itu Amerika Sedang perang Saudara Antara Tentara selat Utara Dan tentara selatan Yang dibawa Inggris Bawa Perancis Mereka perang Nah Alexander Graham Bell Masih muda Begitu banyak Bateranya habis Bateranya habis Bateranya habis Enggak Begitu banyak Soldiers Yang mati Yang mati Karena terlambat Red Cross Kenapa terlambat Karena waktu itu Kendaraan yang paling cepat Adalah kuda Nah bayangkan Door disini Kena tembak Berangkat kudanya Belum nyampe tempat Ini orang sudah nanti Nah karena Alexander Graham Bell Ini melihat Gak bisa Orang-orang Mati konyol Seperti ini Bagaimana caranya Supaya berita Kalau mereka Tentara yang luka Itu cepat Di tangan Nah dia Menggunakan Semua kita Masih kecil Pernah Pakai kaleng Terus pakai tali Betul Satu disini Teman mulus Halo-halu Pakai kaleng Mesti ingat Ternyata itu Sudah ditemukan orang Dari zaman Nah dari situ Alexander Graham Bell Itu mengembangkan Bagaimana Caranya Supaya Ada berita Yang cepat Nama telepon Belum ada Tele Cari jarak jauh Phone Muncul lagi Oke Siapa Penemu Radio Waktu itu kan Banyak kapal Yang berlayar Tapi mereka Gak bisa tahu Yang di darat Ini kapal Dimana Lagi ngalami Apa Mereka gak tahu Ada orang Itali Yang menemukan Radio Pertama kali Namanya siapa Marconi Dia orang Itali Menemukan Dan dia Kembangkan Di Inggris Kenapa Marconi Bisa punya Visi Menemukan Berita Radio Itu Karena Karena Banyak Orang Bahaya Di Laut Tapi Gak Tahu Kan Dulu Gak Ada Navigasi Seperti Sekarang Marconi Masih Muda Juga Waktu Dia Menemukan Itu Saya Bisa Cerita Sampai Besok Pagi Tentang Inventor Inventor Hebat Itu Dan Semuanya Berkatokan Padahal Kita Tapi Sayang Gereja Tidak Menggunakan Itu Karena Kita Diajar Oleh Teolog Dan Banyak Pendeta Yang Cuma Mempunyai Surgan Raka Surgan Raka Penangkatan Di semua Datang Menyak Terjaman Harpun Saya Paling Gerget Dan Lihat Begitu Akhirnya Kota Begitu Tidak Menyadarkan Kita Bahwa Kita Ini Masih Nginjak Tanah Kota Kita Ini Masih Di Dunia Ini Gimana Sudara Saya Masih Tanggung Jawab Walaupun Dunia Sudah Hebat Sekarang Dengan Vision Yang Mereka Terima Percaya Tidak Bahwa Bapak Di surga Masih Punya Banyak Lagi Yang Belum Ditemukan Orang Amin Dan Itu Menunggu Sudara Semuanya Orang Muda Maka Itu Awas Kamu Cuma Melamut Terus Hobimu Day Dream Awas Kamu Temukan Vision Pacaran Boleh Tapi Jangan Goblok Banyak Banyak Pacaran Goblok Banyak Kita Berdua Enggak Lalu Lain Motra Enak Saja Jangan Berkata Begitu Dalam Pacaran Pun Temukan Vision Saya Punya Biografinya Madam Guri Kalau Saya Dengar Nama Madam Guri Saya Mikir Apa Madam Guri Saya Mikir Apa Cepat Bukan Atom Vaksin Bukan Kalau Vaksin Itu Louis Pasteur Madam Guri Hampir Betul Sebelum Nuklir Bematung Nuklir Bukan Pemecah Uranium Dia orang Polat Dia Ngotot Ingin Sekolah Di Sorbon Di Kota Paris Zaman Dari Polat Dia Dia Naik kereta Kuda Naik kereta Api Sampai Ke Paris Saya Lupa Nama Kecil Guri Itu Nama Suami Nah Waktu Dia mau Menikah Dia Begitu Simple Hidupnya Ada Berapa Keluarganya Ingin Memberi Hadia Pernikahan Antaranya Ada yang Mau Memberi Perabot Apa itu Meja Kursi Tampai Dia Nolak Aduh Jangan Yang Dikasih Itu Dia Tanya Kenapa Kamu Mau Terima Ini Kata Kata Dia Ditulis Biografinya Kalau Aku Punya Meja Kursi Sofa Maka Aku Harus Perlu Waktu Untuk Membersihkan Debunya Nah Sayang Waktuku Untuk Membersihkan Debu Lebih Aku Pakai Di Laboratorium Untuk Aku Menemukan Lagi Sofi Yang Baru Saya Kaget Ada Satu Keluarganya Yang Memberi Dia Rok Pengantin Dia Minta Begini Tolong Buatkan Rok Pengantin Buat Aku Yang Sedemikian Sehingga Setelah Pengantin Selesai Aku Bisa Jadikan Dia Baju Laboratorium Bingung Ini Kenapa Madame Curry Bisa Punya Ide Sesimpel Itu Karena Hidupnya Gak mau Direpotkan Dengan Barang Barang Itu Saya Katakan Pacaran Boleh Pacar Juga Kalau Kamu Tidak Pacar Itu Yang Aneh Tapi Jangan Goblok Jangan Apa Goblok Dengan Cara Apa Goblok Ya Dunia Milik Kita Berdua Setoncok Dalam Pacaran Pun Temukan Visi Untuk Untuk Apa Hidup Saudara Jadi Visi Karena Mikir Orang Kalau Saya Nyebut Nama Thomas Alva Edison Saya Mikir Apa Saya Bawa Sumpah Ampu Saja Thomas Alva Edison Itu Satu Satunya Orang Di Dunia Satu Satu Yang Membuat Penemuan Hak Paten Atas Nama Dia Itu Seribu Sekian Ratus Penemuan Bayangkan Dia lulusan Apa Ayo cepat Thomas Alva Edison Lulusan Apa Ayo Anak-anak Mudah Lulusan Apa Apa Jangan lulusan Swimban Nah Sama bilang Lulusan Swimban Eh Lulusan Apa Thomas Alva Edison Salah Pun Gak Apa Jawab Saja Dia Cuma Kelas 2 SD Jadi Naik Kelas 3 Mau Naik Kelas 4 Dia Gajah Karena Dia Punya Penyakit Namanya Dialeksian Dia Bisa Nyusun Gurof Jadi Kata Tapi Gak Bisa Nyusun Kata Jadi Kalimat Ya Bagaimana Mau Sekolah Jaman Itu Belum Ada Teknologi Seperti Sekarang Tapi Ibunya Yang Punya Visi Luar Biasa Dia Mengajar Anaknya Di Kalau Saya Nyebut Nama Sebelum Saya Lanjutkan Ya Saya Bisa Kalau Saya Menyebut Nama Michael Feb Sebena Mikir Siapa Michael Feb 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 Itu PH L E PH E L PH Michael Feb Cepat Pernah Di Dalam Sejarah Olimpiade Dari Olimpiade Kuno Sampai Olimpiade Modern Belum Pernah Ada Satu Atlet Bisa Memenangkan 87 Medali Dalam Satu Olimpiade Sebenarnya Tau Michael Feb Ini Anak Yang Punya Kelainan Di Dalam Mental Kalau Sekarang Namanya ADHD Terlalu Aktif Kalau Enggak Kecenderung Ke Autism Mamanya Dia Single Mater Sama Seperti Mamanya Thomas Alva Edisa Mamanya Michael Feb Ini Seorang Guru Kinder Galvan Yang Sangat Concern Dalam Biografi Michael Feb Mamanya Ini Punya Hikmat Dari Ruk Kudus Dia Menemukan Anaknya Ini Paling Tenang Kalau Dimana Ternyata Mamanya Kaget Anaknya Paling Tenang Kalau Di Kolam Renang Ya Sudah Hampir Tiap Hari Dibawa Kepala Merenang Supaya Tenang Kalau Enggak Enggak Semua Dirusakin Semuanya Siapa Ngira Anak Yang Punya Kelainan Dalam Kejiwaan Jadi Orang Terkenal Karena Mamanya Punya Visi Yang Luar Biasa Nah Kembali Pada Thomas Alva Edisa Mamanya Enggak Marah Marah Badannya Gup Anak Naga Sudah Enggak Mamanya Mendorong Dia Ke Arai Kapan Dia Menemukan Bola Bijar Pasti Bola Bijar Bola 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 Ketika Dia Di New York Dia Memperhatikan Pegawai Kota New York Itu Kalau Winter Kan Angin Dan Salju Nah Di Semua Crossing Perempatan Dan Pertigaan Itu Pemerintah Harus Menyalakan Obor Bukan Lampu Gak 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 Thomas Alva Edisa Melihat Lalu Bintar Kasian Pegawai Pegawai Harus Menunggui Karena Begitu Mati Mereka Cepat Nyalakan Mati Ini kan Angin Salju Mati Nyalakan Alva Edisa Yang masih Muda Itu Kasian Betul Mereka Disitu Dia pulang Pikir Bagaimana Caranya Semua Mereka Itu Gak Serepot Itu Listrik Sudah Ditemukan Sebelumnya Cuma Belum Disimpan Jadi Nyalakan Disitu Dia Buat Percobaan Ratusan Kali Ribuan Kali Salah Satu Asistennya Sudah Capek Terakhir Kali Percobaan Itu Membuat Asistennya Marah Waktu itu Thomas Alva Edison Lagi Mau Refreshing Sebentar Keluar Dari Labnya Karena Dia Sudah Dia Pas Ambil Jaket Tiba-tiba Dia Terhenti Karena Melihat Salah Satu Kancing Jaketnya Itu Mau Lepas Jadi Gantung Di Benang Begitu Dia Lihat Kancing Itu Gantung Sesuatu Muncul Di Benangnya Nah Ini Dia Dia Nggak jadi Keluar Balik Lagi Asistennya Lagi Bersihkan Lantai Berantakan Ini Semua Percobaan Macam Macam Ketika Asistennya Melihat Edison Balik Mau Apa Kamu Aku Baru Menemukan Satu Apa Lagi Apa Kan Buat Hei Kamu Sudah Gagal Mendengar Kata Gagal Dari Asistennya Thomas Alva Edison Marah Dan Kalimat Itu Menjadi Kalimat Yang Dipakai Semua Orang Termasuk Saya Pakai Kalimat Itu Sampai Hari Ini Kalimat Aku Tidak Pernah Gagal Tetapi Aku Sudah Menemukan Sekian Ratus Cara Yang Tidak Boleh Aku Pakai Lagi Hebat Katanya Tolong Ya Anak Muda Kalian Harus Punya Kalimat Seperti Alva Edison Berkali Kali Mencoba Itu Jauh Lebih Baik Daripada Putus Asa Di Tengah Jalan Setuju Saya ulangi Lagi Berkali Kali Mencoba Itu Jauh Lebih Baik Daripada Putus Asa Di Tengah Jalan Masih Ingat Kisah Abram Lim Eh Jangan Berapa Kali Jadi Presiden Apa Itu Jadikan Gagal Usain Gagal Siapa Abram Lim Terima Kasih Dia Tidak Menyerah Kalau Tapi Kalau Pacaran Jangan Pula Balik Awas Itu Namanya Tidak Setia Tidak Tidak Lalu Sama Kucing Oke Jadi Di Hari Itu Akhirnya Light bulb Ditemukan Oleh Thomas Alva Itu Kalimat Yang 7 Pake Sampai Hari Aku Tidak Pernah Gagal Tapi Aku Sudah Menemukan Sekian Ratus Cara Yang Tidak Boleh Aku Pake Kata Kata Jadi Saya Kembali Lagi Menemukan Visi Gratis Atau Bayar Bagaimana Visi Bisa Dapat Karena Mikir Orang Lain Coba Baca Roma 14 Ayat 7 Nah Inilah Hidup Kristen Yang Benar Ya In English Please Roma 14 Ayat 7 Sudah Harus Punya Sifat Ini Hidup Itu Gak Boleh For None Of Us Baca Siapa Itu Lives To Hims Apa Kata Lain Hidup Untuk Diri Sendiri Egois Terus And No One Dies To Himself Apa Artinya Mati Untuk Diri Sendiri Apa Kata Lain Mati Untuk Diri Sendiri Iya Gemat Suicide Berarti Orang Yang Egois Sedang Bunuh Ini Ayat Luar Biasa Tidak Ada Seorang Pun Di Antara Kita Yang Boleh Hidup Untuk Diri Sendiri Dan Tidak Boleh Ada Seorang Pun Di Antara Kita Yang Mati Untuk Diri Sendiri Maka Itu Inventor Bisa Menemukan Begitu Banyak Hal Yang Berguna Buat Manusia Karena Mereka Mikir Orang Lain Dengan Mikirkan Orang Lain Itulah Firman Tuhan Yesus Waktu Para Domba Bertanya Kapan Kami Melihat Engkau Lapar Kapan Kami Melihat Engkau Telanjam Kapan Kami Melihat Engkau Haus Kapan Kami Melihat Tuhan Di Penjara Kapan Kami Melihat Tuhan Sakit Dan Sebagainya Apa Jawaban Tuhan Yesus Segala Sesuatu Yang Kamu Buat Untuk Salah Seorang Dari Saudaraku Yang Paling Hina Itu Itu Yang Kau Buat Untuk Aku Jadi Musuh Utama Injil Itu Bukan Setan Tapi Orang Kristen Egois Itu Mesutama Injil Ketika Orang Itu Hanya Mikir Hidup Untuk Dirinya Sendiri Maka Orang Itu Tidak Akan Menemukan Apa-apa Dalam Hidupnya Karena Dia Tidak Pernah Mikir Orang Lain Bagaimana Bisa Berguna Buat Orang Lain Siap Anak Anak Muda Khususnya Kalau Ada Visi Yang Luar Biasa Dalam Hidup Kalian Gratis Lagi Saya Ingat Itu Gratis September 2008 Waktu Itu Saham Dunia Hancur Pasti Ingat September 2008 Tanya Orang Kaya Bunuh Diri Karena Tiba-tiba Mereka Jatuh Miskin Termasuk Mark Zuckerberg Mengalami Kerugian Gak Main-main Ratusan Juta Dolar Waktu Itu Saya Ngikuti Berita Dia Di CNN Ditanya Oleh Salah Seorang Apa Itu Pembawa Berita Terus Gimana Dengan Kerugian Ini Namanya Anak Muda Kalau 2004 Dia Umur 18 Tahun 2008 Dia Umur Berapa Dia Jauh Begitu Memang Aku rugi Sekian Banyak Tapi Aku Bisa Cari Duit Lagi Aku Bisa Kerja Optimis Sekali Dalam Hidup Padahal Orang Kayang Lain Putus Saja Bunuh Diri Karena Tiba-tiba Dalam Satu Hari Harga Saham Hancur Nah Waktu Saya Dengar Kalimat Dari Mark Sokro Bagi Masih Buda Ini Anak Luar Biasa Optimis Dan Kenyataannya Berapa Tahun Kemudian 2008 Ke 2014 16 6 6 Kemudian Dia Bisa Beli Wajah 19 Miliard Dolar Itu Gila Apa Visi Hidup Sedara Sekarang Temukan Sesuatu Lihat Kudus Kuduskan Meng Member Kepada Saudara Kenapa Bukan Untuk Kita Bukan Untuk Dunia Ini Supaya Dunia Bisa Makin Diber Kami Bagi itu orang-orang tua Papa, mama Ajari anak-anak kita Mereka bisa punya hati Seperti itu Dari kecil, dipersiapkan mereka punya visi Awas orang tua Jangan ngajari anak-anak Pokoknya papa gak mau tahu Pokoknya kamu dapat duit Itu merusak itu Bukan visi, jadi perampok itu anak-anak Cuma duit, duit, duit Jangan diisi Ajarin menonton bukan sesuatu Ayat terakhir Kejadian 11 Ayat yang ke-6 Kejadian 11 Ayat yang ke-6 Ini yang kita harus tahu Saudara Ada dua event internasional Kejadian Kejadian Ada dua event internasional Yang saya Harus ngikuti Britanya Tidak bisa tidak Yang pertama itu Awal Maret Yang kedua itu Awal Desember Ayo event apa itu Awal Maret Di Los Angeles Awal Desember Di Stockholm Ayo event apa itu Setiap tahun saya pasti ngikuti Oscar Iya Biala Oscar Yang kedua Awal Desember Apa itu Stockholm Bukan Konflik Di Sweden Setiap tahun Awal Desember Hadiah Nobel Hih Susah benar mikir Nobel Prize Mengapa dua event internasional itu saya harus ikuti Di Nobel Prize itu saya kagum melihat penemu-penemu itu Saya baca koran Australia hari ini Dalam perjalanan saya dari Brisbane ke Melbourne tadi pagi Ternyata ada dokter Suami istri dokter Menemukan sebuah obat anti kanker Yang tumbuh di Queensland bagian utara Namanya Blushwood apa? Fruit Mau ini lagi mendunia Dua orang Suami istri dokter Nah Tiap hari saya harus baca berita dengan berita Tidak bisa tidak Dunia sedang Nah Yang mengagumkan Sejak Piala Oscar Sejak Nobel Prize pertama diberikan Tahun awal 1900 Sampai yang terakhir Desember kemarin Tetap selalu ada Orang Yahudi di dalam Itu orang hebat Penemu-penemu yang hebat Nah Ya lepas sekarang Bawang Sandi Maret Yang keberapa Film apa yang menang? Siapa setradaranya? Aisem Bukan grafiti Iya Twelve Years a Sleep Saya belum nonton film itu Tapi saya baca resenjur Setradaranya Steve McQuick Steve McQuick Oscar yang keberapa tahun ini? Ayo Yang mau bikin nonton film Saya gak ngerti Oscar yang ke-83 Dan Ini pertama kali Ada orang kulit kita menang Orang Inggris Steve McQuick Sutradara ya Sutradara ya Sutradaranya Dengarkan Ini penting sekali Saudara Kenapa? Nah salah satu Aktris pendukungnya Namanya Lupita Nyongko Saya sampai cari biografinya Ternyata ini orang punya visi yang hebat Berapa kali dia gagal Tapi dia maju terus Nah Yang penting buat saya Bukan film Ini Siapa sebenarnya pelaku perbudakan itu? Rasadar gak? Siapa pelaku perbudakan? Gereja Maka itu Mengapa banyak orang kulit hitam Amerika yang tadinya Kristen menjadi Islam? Karena jahatnya gereja 5 Desember 2013 Dasar Mandela menikah Saya akut menangis Tolong saya lihat filmnya Long Walk to Freedom Itu saya menonton khusus Itu film luar biasa Kalau dia tidak menjadi pelaku hukum Kristus Mengampuni Afrika Selatan dan dunia akan lain ceritanya Salah satu alasan Kenapa dia ceraikan Winnie Mandela Karena Winnie dendam kepada orang kulit putih Mandela gak bisa mengikuti pendapat istrinya Untuk membenci orang kulit putih Betul Kalau kita membaca biografi itu Winnie itu sakit Kamu tahu penderitaanku Selama kamu tinggal 27 tahun Sampai anak kita mati Wajar kalau Winnie itu marah Kepada orang Kristen Yang memperlakukan hukum apartheid Tapi yang Salah Mandela berkata Yang penting aku sudah bebas Itu gak bisa ngerti Jadi istrinya memimpin Pemberontakan Bayangkan Di situ Nyal Sam Mandela Hancur Maka itu kalau menikah Cari orang yang satu visi Orang yang memenikah Dengan visi kita Dalam perjalanan dari Airport Melbourne Dijemput Panyunatan Bersama Ibu Inah Mereka tanya tentang Istri saya Tanji Nui Saya berkata itu luar biasa Kalau saya salah menikah Hancur pelayanan ini Jadi ketika Saya mau menikah Saya cuma berkata pada Istri saya Betul belum menikah Kalau kamu mengikuti saya Dengan pelayanan ini Jadi kalau tidak Enggak Saya ingatnya Menikah terus dengan Visinya Kalau tidak akan Menikah visi kita Masa-masa Ngerti? Ya kejadian 11 Yang penting adalah Kata ini And now And now Nothing will be Restraint From them Cuman apa? Gincin Kata cuman Which they have Imagine to do Ya Coba itu cuman yang lain Lebih mudah Oke Then nothing They plan To do Will be Impossible From them There nothing They plan Bahasa Indonesia Berkata Mulai dari sekarang Menara babel dididikan Maka Apa saja Yang manusia Rencanakan Tidak ada Yang tidak akan Dapat teraksana Saya dapat Pewayuan ini Bulan Mei 83 Itu merubah Seluruh konsep Saya hidup Saya Apa ya Siop Bukan jok negatif Wow Papa Papa di surga Janji Sejak Menara babel Manusia Merencanakan Apa Saja Itu Dijamin Sukses Apa Saja Nah disitu Saya takin Ternyata Semua orang Mau buat jahat pun Merencana Tidak Jadi Tidak cuma Yang baik Yang dijamin Oleh Tuhan Pokoknya Rencana Kenapa Saya pegang Belakang kepala Saya Karena disinilah Rencana itu Terjadi Ide Muncul Visi Mau melakukan Ini Dan ini Gratis Nah gitu Saya katakan Bapak Lagi bertak Tabun Terus Sekian menit Bisa Rencana Betul Tidak Bisa Dan itu Semua Siap Percaya Firmanya Bisa terjadi Di hidup Kita semua Anak-anak Awas Mulai hari ini Pikirkan Sesuatu Aja biografi Lihat Inventor Inponomo Kayakkan Kalau Di Pabrik 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 Handphone Tidak Ada Orang Yang Punya Vis Di Pabrik Handphone Dan Semua Kira-kira Dunia Bisa Seindah Sekarang Gak Dengan Teknologi Tidak 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 Betul Ada Orang-orang Disitu Maka itu Mulai hari ini Hidupkan Alkitab Bukan Dari Sudut Andang Agama Setuju Hidupkan Firman Tuhan Dari Firman Itu Sendiri Ingat Satu-satunya Buku Di Dunia Satu-satunya Buku Di Dunia Yang Disebut The Truth Kebenaran Itu Apa? Alkitab Dan Dunia Gak Bisa Menyangkal Memang Dia Kenapa Disebut Kebenaran Ya kan Memang Dia Benar Bisa Bayangkan Berarti Menurut Kejadian 11 Etnam Ini Catatnya Ternyata Di Dunia Ini Gak Ada Orang Bodoh Yang Ada Orang Malas Setuju Saya Ngomong Ini Sebab Semua Orang Bisa Merencana Tidak Bisa Dan Gratis Selagi Ayo Kita Bangkit Toler Tuhan Berkati Semuanya